Fakta-fakta yang mencengangkan yang diungkapkan oleh Kiai Ilza Mutin Dan berapa banyak orang yang berkulit gintang, hidung pesek, mata simpin, rambut gondrom bahkan dikit Tapi insya Allah di dalam yang terrofil masih sebagai darah alupin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah video yang hampir lepas dari pantauan kita Sebuah pertemuan ataupun halakoh yang dilakukan oleh keluarga Na'at Nakobah Ansar Awliya Utisah Dimana Na'at ini diketuai sekarang oleh beliau Kiai Haji Ilza Mutin Nah pertemuan ini terjadi di awal mencuatnya kajian tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Ya sekitar beberapa bulan yang lalu, 4-5 bulan yang lalu Sebuah pertemuan yang dilakukan di keluarga besar Na'at yang ada di Jember Di situ banyak diungkapkan fakta-fakta di lapangan oleh Kiai Ilza Mutin Bahwa masyarakat kita, santri-santri kita Nusantara Ini sudah mengalami pergeseran di dalam menghargai para ulama para Kiai Dimana masyarakat Indonesia dan juga santri-santri Nusantara ini Mereka adalah mayoritas mempunyai sanat keilmuan terhadap para ulama para Kiai Keturunan Wali Somo Hal ini terjadi setelah merebaknya Yang seakan-akan mewabah menjamur masyarakat Indonesia dan santri Nusantara ini ada tebak pilih di dalam Menghormati sosok ulama sosok ulama Dan juga ada banyak fakta-fakta yang mencengangkan Yang diungkapkan oleh Kiai Ilza Mutin Untuk itu kita saksikan videonya Untuk mengadvokasi para ketunan Wali Somo Para Kiai-Kiai yang dipersikusi Yang dikriminalisasi oleh dia lain Banyak sekarang ada kasus Banyak ada kasus Senikah Mungkin neka Ini juga benar Ada-ada feminin di Jawa Barat Kalau di Jawa Timur, dominasi Kiai terhadap apa baik Masih bersih sahar Tapi kalau di Jawa Barat, saya tahu sendiri Saya kunjung sama beliau Keimulisin tahun 2017 Waktu ini si Asinat Kerawan dan Bekasi 18 ya Jangan amin yang Kiai keturunan Wali Somo Itu dikalengkai Sementara ketika hampir ke Sion Tangan satu sekali Ada dominasi Ada game Ada kesinjangan Antara Lagi dengan hampir Itu benar-benar ada fungsinya Kumpulan 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 Hanya karena Kiai-Kiai ini Wajahnya Wajah Madura Matanya Matanya Sipid Hidungnya Hidung PC Kulunya Kulunya Coklat Ini bukan guru Tulangnya Sampai 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 Terjadi Kesinjangan Kuru Tau Langan Sampai 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 Nah Di setelah Ada Untuk memberikan Edukasi Kepada masyarakat Bahwa Meskipun Ketemuan Sundanang Gunung Jati Meskipun Orang seperti ini Wajahnya Sundan Jawani Inilah Tetap Ini seorang Sardar Seorang Sair Darah Masyarakat ini Ada di darah Bukan di wajah Kerik Berapa banyak Orang yang Berwajah Arab Sampai Berjubur Tapi Tidak Di dalamnya Tidak Terkonfirmasi Ada darah Ahlul Baiknya Dan Berapa banyak Orang yang Berkulit Hitam Hidung Pesek Mata Simpin Rambut Gondrom Bukan Dik Tapi Insya Allah Di dalam Yang terkonfirmasi Sebagai darah Ahlul Baik Ada Iya Makanya Saya katakan Nasab Ini Bukan di darah Bukan di jubah Nasab Ini Bukan di Bukan di wajah Bukan di jubah Bukan di imamah Bukan Bukan Tetapi Nasab Ada di darah Perubah Masih jagung Sudah 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 Terjadi Mutasi Genetik Di dalamnya Apakah Masih Penggang Saya Jember Sudah Sudah Menyesua Tidak Langsung Dari Arab Tapi Dari Arab Ke Persia Ke Persia Baru Ke Asia Selatan Baru Ke Tiongkok Baru Indonesia Jadi Kita Baru Afganistan Uzbekistan Baru Persia Baru Arab Skoti Suatu Matarata Yang Sangat Panjang Untuk Menyapai Ke Indonesia Ini Cukup Yang Berwajah Arab Rata Rata Sifat Semua Tapi Menyapai Luar Biasa Indikasinya Adap Asalnya Luar Biasa Tetap Top Romo Adap Luar Biasa Nah Ini Terus Kemudian Menang Juga Berhasil Selama Ini Mengungkap Fakta Sejarah Bahwa Sunan Giri Sunan Giri Maulana Ishat Yang dulu Yang Mulai dari Jatuh-Jatuh kita Malah Itu terkenal Sebagai Aturan Rasulullah Lewat Sidina Hussein Bahkan Manuskrip Madura Juga Semua Yang Mengatakan Sunan Giri Maulana Ishat Bersaudara Dengan Maulana Ibrahim Asmara Itu Ternyata Sunan Kiri Maulana Ishat Al-Asati Dulu Dikira Kami Fitnah Tahun 2020 Kami Fitnah Nah Ada Untuk Mengubah Nasar Ada Orang Yang Tidak Suka Teratak Nah Dari Jadi Nah Ada Untuk Menghasilkan Sunan Kiri Itu Ada Dan Ini Bersumber Dari Sebuah Catatan Catatannya Yang Nulis Sunan Jendil Amin Dikmin Sunan Kiri Tahun 1414 Surya Sanggala Tahun Tahun 1313 Chandra Sanggala Tahun Bulan Tahun Kalau Dikonversi Ke Masehi Tahun 1490 Masehi Dulu Yang Sobat Primir Selain Data Ini Menenang Bahwa Sun Ibrahim Mas Morogondi Itu Adalah Saudara Ipar Nya Mora Daisa Bukan Saudara Kandung Ini Menjadi Titik Titik Dari Pencarian Mas Sunan Kiri Ya Jadi Saudara Ipar Tura Makin Ipar Kan Nya Matrik Ini Dulu Ipar Ternyata Tulur Sakit Tulur IP 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 Nah Nah Ini Kalau Otomatis Laki-lakinya Akan Berbeda Kalau Sakit Baru Sama Nah Ini Ketika kami Cari Kemana-mana Dapat Data Dari Jauh Jauh Banyak Data Sehingga Ternyata Ditemukan Bahwa Ini Punya Anak Bernama Ishak Punya Menentu Bernama Ishak Padahal Makin Makin Beda Orang Beda Orang Beda Orang Beda Nanti Sudah 200 Tahun Kemudian Bisa Ditar Si Ini Anak Kutur Anak Yang mana Yang Kutur Yang Bentu Nah Ketika Crosscheck Kita Sambil Cari Sumber-sumber Data Ternyata Ada Seorang Santri Santri Dari Abu Yasyid Muhammad Bin Al-Alawi Al-Malik Pernah Mijid Sayyid Abbas Bila Gini Anta Anta Min Nasli Shabdul Ketir Eh Min Nasli Shulang Kiri Madri Abu Yasyid Tuba Dimanim Tasabailah Shulang Kiri Fahwa Mila Hasadi Dulu Jauh Sambil Melihat Tuba Liman Intasabailah Sunan Kiri Fahindahu Min Hasadi Allah Allah Ya 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 Sani Nah Kemudian Dengan Ini Ini Tentang Selangat Bagi Kami Untuk Menggali Ketika Kami Mendelegasikan Kusalek Ke Malaka Karena Nah Ini Fungsinya Yang Saya Katakan Tadi Cross Cek Ke Al-Balak Cross Cek Malaka Tidak Membuat Silsilah Benih Mas Ketel Sini Jamur Allah Harus Kenarikan Labangan Ternyata Di Malaka Itu Beliau Bertemu Dengan Seorang Ahli Silsilah Nasabah Di Malaka Yang Mengatakan Begini Hada Ismuhu Ibrahim Walakin Fijas Fijas Jawa Al-Ma'ruf Di Maulana Isha Wajib Tersunan Kiri Alladhi Yang Tasibu Ilha Syahabdul Qadir Arjilani Begitu Anggir Wah Berarti Sunan Kiri Nasabnya Syahabdul Qadir Arjilani Ternyata Nah Ini Terus Akhirnya Ketika kita Sudah Mengantungi Data-data Di Tasik Ke Maroko Nafabatul Asyraf Di Mamlagal Ma'ribia Syarifah Di Maroko Ternyata Bukan langsung Mulai seperti ini Dua kali Kita Pengajukan Pengajukan Ditaulah Hadha Masohe Hadha Masohe Baru Ketiga kali Ketika Dipadukan Dengan data Jogja Dengan data Malaka Dengan Serat Kuali Sana Baru Ditulis Hadha Sohe Kondasab Wah Madhuk Tendek Begitu Ceritanya Panjang sekali Dan lagi Kalau difikir-pikir Kalau difikir-pikir Setiap Saking Awali Sama Nika Dari Hadhram Murtyaman Tentunya Fatiha Kudepan Sampai Keptim Selam Ini Kan Tidak Kita Mendawa Fatiha Itu Dari Mana Seperti Tadi Saya Saya Selat Tering Dengan Syekh Mazin Bin Abdul Adim Syekh Mazin Bin Abdul Adim Ini Ada Cicit Daripada Guru Turikah Naksabat Dia Pertama Di Indonesia Bahkan Beliau Ini Guru Dulu Kagetnya Beliau Sampai Tadi Sejang Ini Saya Ini Al-Fatahan Ba'alawi Katanya Ketika Saya Jelaskan Langsung Beliau Sadar Ketika Fatiha Orang Kau Surta Nila Ula Syekh Tidak Dijan Iman Allah Ba'al Ba'al Sadar I Ini Akhirnya Beliau Sudah Tersidih Saya Minta Buka Laptopnya Saya Coba Buka Laptopnya Lihat Lihat Kode DNA Bagaimana Saya Coba Ternyata Betul Mena Saya Ternyata Betulan Mending Serat Mending Kerapean Ini Syekh Mazin Bin Abdul Adim Mand Abdur Khotir Adjilani Di dalamnya Ada Kode mutasi Imam Hassan Jadi Al-Hassan